Karena saya dulu berkita-kita ingin menjadi pemain bola yang baik, namun karena terhambat dengan situasi, kondisi, tapi saya berkita-kita kalau saya mendapat ridiki, saya akan membuat satu organisasi kebola yang berprestasi dan memanfaat bagi generasi-gerasi mereka. Tanggal 21 April 1988, Haji Leman yang sedang bertarung melawan sakit justru memproklamirkan berdirinya Barito Putra di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kepada Ketua PSSI Pusat Kardono saat itu, Haji Abdusamad Suleman H.B. yang akan menjalani operasi besar justru meminta restu mementuk Barito Putra sebagai skema jarah yang akan diwariskan kepada warganya di Banua. Terima kasih telah menonton!